Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya jadi kali ini saya sedang berada di penjaringan Jakarta Utara tempat saya tinggal disini saya tinggal di lantai 2 sebentar, saya mau bawa dulu minuman buat saya bawa ke bawah ini, aku bawa dulu minuman dan aku juga mau membawa ini, jeruk untuk alat dan bahan kita ngonten hari ini ini jeruknya saya kudak kodok aja seperti ini ini jeruk yang mau saya bawa apel saya tidak mau bawa apel ini aja dulu oke, jadi sekarang aku mau ke bawah dulu ada mbak dan abang haruskah seremantis ini mbak dan abang ya saya mau, mbak permisi dulu ya bang saya mau konten dulu ini saya mau ambil dulu burung buahnya saya ya ini nih si semok seperti ini oke lah sampai ketemu di kandang ya ini nih si semok dan haruskah saya seridu ini dan ini wadah alat dan bahan yang akan saya bawa ke kandang anjir keanginan ini asa kabawa sabar semok sayang ini aku dundungan kamu semok sebentar seperti inilah aku kalau di kebon sebentar ini aku sedang ada di fluid penjaringan Jakarta Utara tinggal ya ini digini ini baru digiwing secinta inikah aku sama burung oke ini aku sudah ada di tempat saya ya kandang minimalis nah ini udah ada siulan dari si semok dan juga si bujang yang sedang ada di kandang saya itu ya sekarang si bujang sedang menetas ya si ceweannya itu sedang menetaskan telurnya oke jadi sekarang saya akan membahas tentang burung murai batu tipe panas ya seperti itu dan sekarang saya mau mencari dulu tempat duduk seperti biasa kompan bekas yang akan saya gunakan sebagai alat untuk duduk sebentar yuk ragnabuhalasi saya mau piyuk nah seperti ini si semok ya ayah siyah saya kerodong dulu saya kerodong dulu si semok untuk menghindari siulan atau rayuan dari si jantan yang ada di kandang minimalis saya ya dan buat kalian yang sering bertanya teh punya berapa kandang ya eh punya berapa pasang itu si yang bercodoh teh ada yang bertanya teh ada berapa pasang yang bercodoh katanya teh dan saya akan menjawabnya saya punya 3 pasang yang bercodoh dan untuk semua murai yang punya saya itu ada 6 yang disini yang di Jakarta ya oke kita kembali lah aja ke tema ya saya mau membahas burung murai batu tipe panas seperti itu burung murai batu tipe panas itu ciri-cirinya itu seperti apa burung murai batu tipe panas ciri-cirinya itu seperti dia itu tidak menyukai panas atau dia itu tidak suka kalau dia itu sedang di kerodong dia juga tidak suka berjemur ciri-ciri yang signifikal ciri-ciri yang terlihat jelas kalau burung murai kita itu tidak suka tipe panas tidak suka dijemur kalau pas dijemur dia itu langsung ngangak seperti ini dan untuk kalian yang mengsaunat burung tipe panas biasanya bukannya gacor burung murai batu kalian itu hanya akan modar kalau terlalu lama di sauna seperti itu ini ini saya mau minum dulu buat minuman saya aja ini sebentar saya baru pulang dari pasar seperti itu jadi buat kalian yang bertanya bagaimana cara settingan burung tipe panas itu apakah burung tipe panas itu sama hariannya dengan tipe dingin tentu saja tidak kalau di video kemarin saya membahas tentang burung murai batu tipe dingin kali ini saya akan membahasnya burung yang sebaliknya burung murai batu tipe panas untuk ciri-ciri yang signifikal tadi sudah saya jelaskan nanti dikira konten saya itu monoton jadi bolak-balik dan untuk rawatannya burung tipe panas biasanya saya itu tiap pagi bermainnya di penjemuran sauna dan juga pengembunan biasanya pagi-pagi saya mengembunkan baik itu tipe dingin ataupun tipe panas saya akan mengembunkan semua burung murai batu saya dan untuk burung murai batu tipe panas saya mengembunkannya sama seperti burung tipe dingin dari jam 5 pagi sampai jam 7 pagi biasanya saya lakukan di jam-jam seperti itu dikarenakan daya ingat dan daya tangkap murai batu itu sangat bagus kalau di jam-jam seperti itu baik itu murai batu tipe dan tipe dingin maupun juga burung murai batu tipe panas kita kasih kita kasih jam 5 pagi kita kita embunkan diablab dibuka ini krodomnya ini bukan saya sauna tapi itu siulan dari si jantan dan akan mengganggu yang menetas itu sedang menetas sekarang kemarin sudah pecah dua sekarang tinggal dua lagi dikarenakan setiap burung saya itu pasti bertelurnya itu tiga atau empat belum pernah ada yang bertelur dua kembali jadi kalau saya itu mengembunkan tiap pagi dari jam 5 sampai jam 7 pagi itu diablab dibuka krodongnya dan juga dia itu dikasih masteran masteran banyak sekali yang bisa kita kasih ada cililin ada sogon ada juga cucok rowo cucok ijo anis ah sejabannya asal jangan burung putilang aja dikarenakan itu sangat fatal kalau kita bawa si burung murai batu ini kegantangan dan yang kedua saya bermain di sauna untuk burung murai batu tipe panas biasanya saya itu tidak menge-sauna ataupun saya ingin menge-sauna hanya sesekali aja hanya satu minggu dua kali itu pun dengan durasi yang sangat sedikit biasanya saya menge-sauna si burung murai batu tipe panas itu kalau lagi di karantina aja kalau kita bawa baru-baru saya itu menge-saunanya biasanya hanya satu minggu dua kali atau satu minggu satu kali aja untuk sauna dari jam 9 sampai jam 9 lewat 10 panas bukan burung tipe dingin ini yang saya bahas sekarang lagi diintikan ke burung tipe panas jadi saya itu hanya menge-sauna dia itu durasinya itu 10 menit dan itu pun waktunya itu hanya satu minggu satu kali atau satu minggu dua kali apakah sauna perlu buat burung tipe panas kalau saya pribadi saya pribadi tidak kalau menurut saya pribadi burung tipe panas itu sudah jangan di sauna lagi kalau menurut saya tapi tidak tahu kalau menurut orang lain ini kan saya sharing pribadi saya sendiri dan untuk penjemuran kamu main penjemuran iya saya untuk penjemuran untuk tipe panas saya main jemur cuma dia itu sebentar dikarenakan penjemuran itu sangat bagus untuk murai batu tipe panas maupun tipe dingin apakah penjemuran dan sauna itu sama tentu saja tidak apakah penjemuran dan ablag dijemur itu di ablag kalau di sauna itu dikrodong seperti ini jadi kalau untuk penjemuran saya lakukan itu satu minggu dua kali atau satu minggu tiga kali tergantung saya ada waktunya buat kalian yang pekerja proyek yang pekerja super sibuk pokoknya pekerja kantoran pekerja proyek seperti akang kalian boleh melakukan penjemuran satu minggu satu kali saja dikarenakan kalau tidak dijemur burung juga perlu asukan matahari supaya tulangnya itu bagus jadi dia itu kalau sedang dijemur dia itu kan naik turun apalagi buat kalian yang tidak pernah memasukkan burung kalian ke kandang umbaran kalian perlu banget untuk penjemuran saya tidak punya kandang umbaran tidak apa-apa dijemur saja dikandang seperti ini saya punya banyak kandang bulat tapi untuk sekarang saya tidak menggunakan kandang capek angkat jungjungnya itu bahasa sundanya capek berat kembali ke tema untuk penjemuran saya melakukan untuk burung tipe panas paling saya menjemurnya itu sekitar 10 menit atau 15 menit saja di jam 11 atau jam 12 kalau burung murai batu tipe panas ini kalau di sauna itu pukul 9 sampai pukul 9 lewat 10 itu kalian boleh satu minggu 3 kali boleh satu minggu dua kali untuk hari biasanya saya itu senin jemur selasa enggak rabu jemur kamis enggak diselang seling seperti itu atau katanya kalau boleh saya kan pekerja keras saya kan pekerja super sibuk pekerja kantor yang jarang banget meluangkan waktu untuk si kesayangan saya ini boleh boleh diterpegin jumat satu minggu boleh boleh silahkan atau cuma satu minggu saja sabat sama minggu boleh silahkan itu tergantung keinginan kalian saja dan untuk penjemuran saya lakukan di hari minggunya boleh nong boleh silahkan dibarengin boleh gak sauna sama dijemur boleh silahkan itu memang ada perbedaannya perbedaannya cuman perbedaannya itu sangat tipis sekali kalau untuk pemula itu tidak akan kelihatan perbedaan antara di sauna yang dibarengin sama dijemur tapi kalau untuk yang kenal yang paham biasanya itu ada terbahan yang terlihat tapi kalau kalian itu kita diburu waktu kita hanya punya waktu sebentar tapi kita juga menyukai burung murai dan untuk harian untuk mandi biasanya burung murai batu tipi panas ini burung murai batu yang suka banget mandi jadi saya mandikan burung murai batu tipi panas itu di sore hari dikarenakan sore hari itu untuk meredam emosi birahi dan juga fitter nya jadi itu menstabilkan emosi birahi dan fitter kalau kalian punya burung yang over emosi over birahi dan overthinking seperti itu kalian mandikan saja burung kalian di sore hari sekitar jam 4 itu bisa meredam emosinya bisa meredam birahinya dan juga bisa menstabilkan emosi birahi dan juga fitter nya kalau burung kalian itu ngelowo matung itu biasanya ada yang turun baik itu emosi birahi ataupun fitter kalian mandikan saja burung yang ngelowo itu di pagi hari apakah itu bisa membuat burung kita itu ada perubahan insyaallah insyaallah ada perubahan cuma perubahannya itu tidak sekarang dimandikan langsung besoknya ada perubahan tidak dikarenakan semuanya itu butuh waktu dan juga butuh proses seperti itu untuk mandi burung tipe panas saya mandikan satu minggu tiga kali atau satu minggu empat kali buat kalian yang pekerja super sibuk kalian mandikan saja di jam-jam tertentu boleh dimandikan malam ya silahkan kalau yang sudah terbiasa dimandikan malam semuanya tergantung kebiasaan kalau menurut saya kalau biasanya kita mandikan dia jam 4 sore dia akan terbiasa mandi jam 4 sore itu dia juga akan terbiasa dengan settingan kalian karena settingan itu sama dengan kebiasaan buat kalian yang susah menyeting kalian permudah saja kalau settingan itu sama dengan kebiasaan jadi kebiasaan yang kalian berikan kepada burung murai itulah yang akan dia ingat seperti itu dan untuk pakan saya ekstra fooding jangkrik tetap untuk burung muda saya kasih 10 sampai kelima belas itu untuk burung trotol dan pastol tapi untuk burung tua yang sudah beberapa kali mabung saya kasih jangkrik itu 5-7 tergantung burungnya nanti burung juga dia memberikan settingan sendiri buat kita dan buat kalian yang saya tidak tahu settingan kalian tungguin saja buat kalian yang belum tahu settingan kalian tungguin saja kasih dia jangkrik 10 atau 15 biji terus kalian lihatin kalau dia udah nggak makan kalian lihatin oh ini sisa jangkrik 5 kalau dikasih 15 dia sisa 5 berarti dia itu pagi 10 sorenya juga kalian lihatin habis berapa oh sorenya habis juga 10 berarti pagi 10 sore 10 itu buat kalian yang membeli burung tanpa dikasih tahu settingan yang jelas seperti itu dan untuk ulat hongkong kasih kajah kalian ulat hongkong untuk kalian yang belum punya settingan sama seperti tadi cara menyetting burungnya burung itu juga akan mempunyai settingan sendiri daripada kalian mendengarkan settingan dari penjualnya yang kurang jelas mending kalian ikuti saja cara-cara sederhana tapi ini sangat bermakna buat si burung kalian kasih aja jangkrik berapa kalian kasih aja ulat hongkong berapa nanti dia akan nyetting sendiri dan itu yang harus kalian perhatikan itu yang poin pentingnya dan untuk kedi kroto saya kasih untuk burung tipu panas dikarenakan kroto itu mengandung banyak air jadi dia itu bagus untuk meredam dia jadi burung tipu panas itu akan stabil suhu tubuhnya itu dikarenakan kroto itu banyak mengandung kadar air seperti itu ulat bambu juga kasih untuk burung tipu panas dikarenakan itu juga sama mengandung banyak air dan untuk ulat hongkong jangan terlalu banyak dikarenakan burung tipu panas sudah panas dan ulat hongkong juga memberikan efek panas seperti itu dan untuk cacing tanah saya kasih untuk semua burung murai saya saya kasih cacing tanah itu satu minggu satu kali atau satu minggu dua kali buat kalian yang masih menanya cacing tanah yang seperti apa yang bagus itu biasanya cacing tanah itu berwarna pink atau berwarna agak keputih-putihan pink pokoknya mati bukan yang hitam yang ada kalungnya yang gede bukan cacing apa tapi cacing tanah yang memang bukan cacing kalung cacing kalung itu kan kalungnya itu gede terus cacingnya itu hitam irang aduh ngomong-ngomong yang hitam irang cacing gede lagi dan jadi untuk burung harian tipe panas itu seperti itu untuk ciri-ciri yang signifikal burung-burung tipe panas itu burung yang tidak suka dijemur kalau dijemur dia langsung ngangah dan juga kalau di sauna dia juga ngangah dan kebanyakan kasus yang terjadi ada yang bilang saya punya burung murai batu tiga semuanya sepertinya dia itu belum tahu dia itu burung tipe panas atau tipe dingin ketiga-tiganya dia kerodong dan alhamdulillah wasyukurillah dia sudah berpindah alam innalillahi wa innalillahi roji amun siaklah alhamdulillah jadi semuanya katanya teh meninggal ya kalau di tempat saya harus ditahlilin itu teh dan juga burung tipe panas itu kurang suka dikerodong kurang suka dijemur jadi dia itu ngangah dan untuk tipe hariannya untuk makanannya dia itu beri saja pakan-pakan yang banyak mengandung air seperti kloto dan juga cacing tanah cacing tanah sangat bagus untuk sistem metabolisme untuk sistem kekebalan tubuh dan juga untuk pertumbuhan bulunya bagus jadi bening blow up seperti itu dan juga untuk memandikannya biasanya burung murai batu tipe panah saya mandikan di sore hari untuk meredam emosi birahi dan figter supaya dia itu stabil seperti itu kalau untuk burung tipe dingin saya memandikan burung murai batu itu di pagi hari untuk menaikkan birahi mental dan juga figternya seperti itu kalau untuk menurunkan kita mandikan di sore hari kalau untuk menaikkan kita mandikan di pagi hari seperti itu dan untuk pakannya seperti itu tadi sudah saya jelaskan untuk mandi juga saya sudah jelaskan dan untuk ciri-cirinya sudah saya jelaskan oke segitu dulu konten untuk hari ini mohon maaf bila ada kesalahan mohon maaf juga bila ada kekurangan semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian manfaatkan dan bisa kalian perhatikan di burung murai batu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh